Kita melalui keseratan lainnya saudara, selesai vonismati terpidana Verdi Sambo permohonan banding sang mantan Kadip Ropampori atas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, tengah ditangani Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Putusan banding yang dilakukan oleh Verdi Sambo akan dibacakan di kantor Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hari Rabu 12 April 2023. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menerima berkas permohonan banding ex-Kadip Ropampori Verdi Sambo atas vonismati kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Ada empat berkas yang masuk ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan masing-masing empat orang terdakwa, yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Riki Riza Wibowo, serta Kuat Ma'ruf. Khusus perkara ex-Kadip Ropampori Verdi Sambo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadwalkan putusan banding tersebut akan dibacakan pada hari Rabu 12 April 2023. Permohonan banding atas putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan dari para terdakwa Verdi Sambo dan kawan-kawan sudah masuk, ada empat berkas ke Pengadilan Tinggi sudah masuk dan dikjadwalkan oleh Majelis Hakim putusannya akan dibacakan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 di kantor, di gedung pengadilan tinggi DKI Jakarta.